Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada Hari ini kita akan mempelajari kegiatan pembelajaran 2 mengenai gerak dasar lari Materi yang akan kita pelajari terdapat pada buku Pejoka karya Erika Sentrayani halaman 9 sampai halaman 11 Lari merupakan gerak lokomotor Lari adalah gerak melangkahkan kaki dengan cepat Berbeda dengan berjalan, lari biasanya mempunyai langkah yang lebih lebar dan ayunan tangan yang lebih kuat Kecepatan lari bisa diatur, dapat dipercepat maupun diperlambat Berlatih lari dapat menguatkan otot kaki dan bahag Saat berlari badan agak condong ke depan, lutut diangkat tinggi Kedua tangan diayunkan bergantian berlawanan dengan gerak kaki Jika kaki kiri di depan, maka tangan kanan yang di depan Begitu juga sebaliknya, apabila kaki kanan yang di depan, maka tangan kanan yang di depan Saat berlari badan tidak boleh kaku Variasi dari gerak dasar lari selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Lari pelan kemudian lari cepat Lari pelan disebut juga dengan jogging Dilakukan dengan langkah kaki yang lebih pendek Dan juga ayunan tangan yang lebih lemah Sedangkan lari cepat dilakukan dengan langkah yang lebih lebar Kemudian ayunan tangan yang lebih kuat dibandingkan lari pelan Variasi selanjutnya adalah lari berbelok-belok Lari berbelok-belok dilakukan untuk melatih kelincahan Untuk melakukannya diawali dengan membuat lintasan seperti pada gambar Selanjutnya kalian bersiap di sebelah lintasan Kemudian larilah dengan berbelok ke kanan, kemudian ke kiri Dari kiri lalu ke kanan Dari kanan lalu ke kiri lagi Lanjut ke variasi lari keempat yaitu lari ke berbagai arah Lari ke berbagai arah dapat melatih kelincahan dan keterampilan kita Dimulai dari berdiri di garis start Kemudian lari ke depan Lalu serong ke kiri Serong ke kanan Kemudian diakhiri dengan gerakan lari mundur ke belakang Itulah variasi lari ke berbagai arah Kalian bisa lakukan berkali-kali untuk melatih keterampilan kalian Variasi lari selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Variasi lari menirukan kuda yang sedang berlari Gerak menirukan kuda berlari dilakukan dengan bebas Lari ini dilakukan dengan loncat-loncat atau lari bolak-balik Boleh juga dengan mengangkat paha Larilah ke berbagai arah Untuk melatih ketangkasan dan kecepatan gerak berlari Kalian bisa melakukan permainan hijau-hitam Permainan ini dilakukan oleh dua regu Regu yang pertama dinamakan regu hijau Sedangkan regu yang kedua dinamakan regu hitam Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di video selanjutnya Mari kita pelajari bersama-sama Dimulai dengan dua anak yang berdiri saling membelakangi Yang sebelah kiri dinamakan tim hijau Dan yang sebelah kanan dinamakan tim hitam Selanjutnya kalian bersiap mendanggakan perintah Yang akan disebutkan oleh guru atau orang tua kalian Jika guru atau orang tua kalian menyebutkan hijau Maka hijau berlari ke arah kiri Dikejar oleh tim hitam Sampai ke garis finish Jika tim hijau berhasil sampai ke garis Sebelum disentuh oleh tim hitam Maka tim hijau menang Sebaliknya apabila tim hitam berhasil menyentuh Tim hijau sebelum memasuki garis Akhir Maka tim hitam lah yang menang Selanjutnya Selanjutnya kembali ke garis awal Berdiri saling membelakangi Untuk mendengarkan perintah selanjutnya Selanjutnya jika guru atau orang tua kalian menyebutkan hitam Maka tim hitam berlari ke arah kanan Sampai ke garis finish Dikejar oleh tim hijau Itulah cara melakukan permainan hijau hitam Nanti bisa kalian praktekan di rumah Bersama orang tua Atau saudara-saudara kalian Berlari banyak digunakan dalam berbagai permainan Salah satunya adalah permainan peta umpet Permainan peta umpet ini Tentu kalian sudah banyak yang paham dan tahu Permainan ini dapat kalian lakukan Untuk melatih kelincahan dan juga ketangkasan Itulah beberapa variasi dari gerak dasar lari Selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan Melalui uji pengetahuan Uji pengetahuan kali ini Kalian akan menjawab pertanyaan Yang ada di halaman 12 Demikian penjelasan dari saya Apabila ada yang kurang dipahami Atau kurang dipengerti Silahkan bertanya pada guru kalian Mohon maaf apabila ada kesalahan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!